Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Defendi Tama, di seri CodeIgniter 4 from Scratch. Kali ini kita akan membahas tentang URI Routing. Yang akan kita bahas, kali ini ada lumayan banyak, jadi nanti nggak semuanya saya contohkan, hanya akan saya contohkan di slide saja. URI Routing itu apa sih? Oke, ini biasanya digunakan untuk memodifikasi URI default pada saat kita mengakses suatu controller. Biasanya kan kita bikinnya, kalau mengakses suatu controller kan, base URL, nama controllernya, lalu nama metodnya apa. Nah itu bisa kita modifikasi, nggak harus ngikutin nama controllernya apa, metodnya apa, itu bisa kita routing. Nah untuk settingnya, kita harus mendefinisikannya pada file app.config.routes.php Nah disini kita bisa mendefinisikan routes kita. Nah, sebagai contoh ya, ini saya juga udah buatkan contohnya biar cepat. Ini contoh yang paling simple. Saya juga mau buka controller yang udah saya siapkan, saya sudah siapkan isinya, jadi nanti bisa langsung dicontohkan aja. Nah, misalnya saya punya controller blocks dengan function index. Ini nanti akan membuka mengikut tulisan app blocks index. Nah, misalnya ini kita nggak pakai kayak gini, lalu saya mencoba mengakses ini, caranya adalah dengan nama controllernya, lalu kalau index kan nggak perlu ya, nggak perlu selesai index. Nah, dia akan mengeluarkan app block index. Ini saya besarkan dulu. Sama seperti ini, echo-nya. Tapi, kita bisa mengganti blocks ini dengan yang custom, sesuai keinginan kita. Kita bisa menggantinya menjadi jurnal. Menggunakan route. Nah, jadi ini saya ketika saya mengakses jurnal, nanti kita akan membuka blocks, karena ini nggak didefinisikan, maka yang dipanggil controller-box method index. Ini kalau saya refresh, file not found, karena kita mendefinisikan routing di sini. Ini bisa dibuka dengan journals. Nah, ini. Jadi, saya menggunakan, untuk mengakses blocks ini, kita bisa menggunakan slash journals, block slash index. Nah, itu fungsi dari root. Ini simpelnya kayak gini. Next. Nah, kita juga bisa menggunakan placeholder. Biasanya ini digunakan untuk memasing nilai. Untuk memasing suatu ID, suatu value, atau hal-hal yang ingin kita masukkan ke controller kita. Nah, placeholder-nya pun ada macam-macam. Ini ada any, ada segment, num, alpha, alphanumeric, dan hash. Nah, silakan bisa dibaca sendiri, ini fungsinya masing-masing buat apa. Saya akan contohkan penggunaannya. Contohkan penggunaan placeholder. Ini yang pertama tadi sudah saya contohkan. Lalu saya akan, oh iya, yang kedua dulu. Ini juga yang simpel. Yang simpel juga akan saya contohkan. Ini jadi kita memasing parameter langsung, memasing value langsung, ke controller kita. Contoh yang kedua. Saya punya metode di controller blocks, yaitu metode users, di mana dia memerlukan ID, lalu di-eco ID-nya. Nah, di roots ini, kita bisa passing value ID-nya dengan seperti ini. Jadi dia memasing ID-nya di sini nanti. Ketika kita akses block, Joe. Nah, dia akan mengakses 34. Kenapa? Karena yang kita passing di segmen ini ada 34 nilainya. Kalau kita ganti 20 ya, yang di ini 20. Karena kita hanya meng-eco ID-nya saja. Nah, kalau ini penggunaan placeholder. Jadi, placeholder kayak gini. Ini placeholder namanya. Kita bisa masukkan nilainya sesuai dengan yang placeholder inginkan apa. Tadi kan ada alpha, any, nom. Kalau alpha ini berarti cuma huruf. Berarti ketika kita memanggil product, diikuti dengan segmen setelahnya itu suatu huruf, dia akan menuju ke controller blocks dengan metode product lockup. Controller blocks, metode product lockup. Nah, dia akan ini, kayak gini. Akan mengambil segmen kedua. Ini contohnya cara mengambil value-nya ya. Jadi, saya coba aja. Product Misalnya, Joe. Nah, dia akan meng-eco Joe ini. Tapi, karena ini yang diminta alpha. Alpha itu artinya cuma huruf doang. Kalau kita masukin angka, akan error. Dia hanya menerima huruf. Kalau mau angka, bisa any. Any bisa ini. Atau num. Jadi, kalau any ini semua format bisa. Nah, cara menangkap datanya gini. Atau mungkin bisa langsung kayak gini. Nggak perlu get segmen. Saya refresh. Oh, disini ada error. Oh, berarti pakai harus get segmen disini. Oh, itu kalau pengen bisa pakai. Nggak langsung kayak gini. Dia harus pakai kayak gini. Refresh. Nah, iya. Jadi, tadi error karena kita belum mempising value-nya. Yang di any ini kesini. Jadi, nangkepnya bisanya cuma pakai get segmen. Kalau yang tadi. Kalau yang pakai kayak gini, S1 ini. Ini seperti regeg ya. Untuk nge-replace. Itu bisa langsung ngambil value-nya. Itu sebenarnya ada di contoh berikutnya. Ini beda ya. Ini contoh di C4 guide-nya. Saya bikinnya agak beda sendiri. Nah, jadi yang value yang di-passing kesini akan secara ini kesini. Jadi, dia akan di-root ke controller-nya katalog ini. Method-nya ini. Lalu value-nya terus disini nanti. Nah, kalau pakai any, ini juga bisa kita langsung multiple segmen. Multiple segmen seperti apa? Multiple segmen seperti ini. Ini saya punya controller block dengan metode findArticle. FindArticle ini, nah, dia membutuhkan tiga buah parameter. Dengan menggunakan any, kita bisa mempassing tiga buah parameter itu menggunakan tiga buah segmen. Jadi, nanti kalau memanggil metode ini, dia akan meng-ico langsung ketiga-tiganya. Kita tes aja. Tadi namanya routes-nya, jadi saya mengakses find slash data tiga ini. Find Datanya tiga ya. Ini segmen pertama, segmen kedua, tiga, keempat, keempat, nah, kayak gini. Jadi, kalau pakai any, kita bisa langsung mempassing value-nya pakai segmen kayak gini. Ditangkep kayak gini. Nah, pastikan ini kalau pakai multiple segmen gini, yang di-roots-nya nanti mengaksesnya ini ya. Ya, passing-nya tiga. Next, berikutnya adalah custom placeholder. Nah, di sini kita bisa membuat placeholder baru selain dari yang ada di sini dengan menggunakan cara ini. Nah, ini misalnya kita ingin menggunakan membuat placeholder sendiri, misalnya u-o-i-d. Itu kita add placeholder, nama placeholder-nya, lalu regex-nya, aturannya. Nah, nanti manggilnya sama kayak biasa. Selanjutnya adalah closures. Closure atau kalau nggak salah namanya anonymous function ya. Nah, di sini kita bisa manggil juga manggil routes menggunakan closures ini. Ini cuma ya alternatif lah dengan cara yang tadi. Kalau cara yang tadi kan kita langsung panggil ininya ya, nama controller-nya. Nah, kalau ini kalau menurut saya sih lebih merepotkan sih. Saya belum menemukan sebenarnya ini efeknya buat apa gitu. tapi buat ngetes aja. Nah, di sini saya mempunyai route journal 2 yang akan diarahkan ke controller block. Kalau menggunakan closures, ini kita inisiasi dulu. Lalu kita panggil ini nama controller metodnya apa. Kalau ada data yang dipassing, yang dipassing di sini. Ini saya memanggil metod users yang kita gunakan tadi. dan mempassing value-nya ini. Coba value-nya saya ganti 25. Nah, sekarang saya akses journal 2 maka dia akan memanggil controller block dengan metod user dan mempassing value 25. Kita cek aja journal 2. Journal 2. Oh iya, ini saya ngejalanin CI4-nya pakai spark serve ya. Nggak pakai same. nah, dia akan memunculkan 25. Kenapa? Karena kita pasing 25. Kalau kita pasing 50, ya yang bakal keluar 50 di sini. Selanjutnya, selanjutnya adalah mapping multiple root. jadi selain satu-satu kita masukinnya, kita juga bisa langsung pakai kayak gini. Jadi kita definisikan dulu dalam array roots-nya, lalu nanti kita map ini lebih, biar lebih singkat aja mungkin ya. Ini mungkin kayak gini contohnya. nah, jadi ini kita definisikan dulu roots-nya apa aja, lalu kita bisa langsung pakai map kayak gini. Ini bentuknya array. Selanjutnya, ini saya skip aja, bisa dicoba sendiri nanti. Redirecting roots. jadi kita bisa menggunakan redirect di roots. Parameter pertama, ini root yang akan digunakan di URA yang baru, lalu yang kedua ini URA yang lamanya apa. Oh maaf, kebalik. Ini yang lama, URA yang lama, lalu ini yang barunya apa, yang kedua. Jadi misalnya gini, saya punya URA URA yang lama itu menuju ke block dia. Nah, disini, ketika saya mengakses block dia, ini saya tidak ingin mengakses ke block dengan nama dia, dengan ini. Tapi ini mau saya arahkan ke find dia satu tes, dimana ini sudah saya definisikan disini. Nah, jadi dia meredirect ke roots lain. kita tes saja. Kita akses block slash dia. App controller blocks dia. Belum saya save. Nah, ini. Jadi dia meredirect ke sini. Selanjutnya, bisa juga rootnya itu di group. jadi kita bisa pakai grouping misalnya kayak gini. Nah, yang di group ini, dia akan menjadi segmen yang pertama setelah base URL. Lalu yang kedua akan di bawahnya. Jadi kalau ini nanti URL jadi admin users dan admin block. Kalau contohnya seperti ini. Ini saya punya group namanya test, di dalamnya nanti ada URI ke blocks dan admin. Kalau blocks nanti nge-routesnya ke controller blocks index. Kalau admin, dia akan mengarah ke admin index. Ini contoh grouping. Kita tes saja. Berarti kita bisa akses test blocks. Nah, dia akan mengarah ke sini. Kalau saya ganti admin, dia akan mengarah ke controller admin. Kalau kita tes admin langsung, nggak bisa. Kita harus pakai tes admin. Nah, ini. Jadi untuk mengarah ke controller admin ini, kita bisanya lewat sini. Karena sudah didefinisikan via tes admin. Selanjutnya grouping routes 2. Oh, iya. Di group kita juga bisa meng-assign namespace-nya apa. Jadi kalau lokasi foldernya beda, bisa di namespace-in pakai ini. Lalu setelahnya bisa juga filter. Nah, jadi di setiap akses suatu route, kita bisa terapkan filter before after-nya. Ini lebih jelasnya, akan saya jelaskan di part berikutnya tentang filter. Grouping juga bisa bersarang kayak gini. Jadi dalamnya group ada group lagi. Nanti bertingkat kayak ini jadinya. Admin user list. Selain itu namanya environment restriction. Ini berguna berguna untuk misalnya kita punya controller atau method yang hanya bisa diakses ketika itu development aja. Misalnya migrasi dari db lama atau method-method create buat data-data lama. Nah, itu kita bisa restriksi di development aja. Jadi, menggunakan routes, kita bisa membatasi suatu method itu bisa diakses di server development aja. Kalau udah production nanti nggak bisa lagi. Akan coba saya contohkan di sini. Nah, ini saya definisikan environment-nya development. Ini saya punya route dev admin. Dia akan mengarah controller admin dengan nama dev only. Ini hanya bisa diakses pada mode development. Karena di routenya udah saya definisikan seperti ini. kita coba akses dev admin. Dev admin. Nah, ini hanya bisa diakses pada mode development. Kita cek aja. Kita ganti env-nya menjadi production. Kita refresh. Not found. Kita kembalikan lagi ke development. Refresh. Keluar. kontrolernya. Jadi ini tadi route-nya untuk membatasi suatu halaman hanya bisa diakses pada mode tertentu aja. Selanjutnya adalah reverse routing. Nah, ini di sini bisa kita kalau bikin suatu URL pakai route-to kan. Nah, route-to-nya ini bisa langsung ke sini. Kayak gini. Langsung ke controller-nya. Kita akan membuat kayak gini. Selanjutnya name route. Kita juga bisa ngasih route-nya jadi nama. Ada namanya pakai S. Jadi daripada report-report nulis banyak kayak gini. Bisa kasih S user gallery. Nah, ini dikasih variabel-nya di sini. Lalu di sini yang di guide-nya direkomendasikan itu kita enggak pakai add. Karena contohnya sebelumnya kita pakai add, pakai add, pakai add, yang semuanya contohnya sebelumnya pakai add semua kan dia. Yang pertama tadi add. Nah, itu sebetulnya enggak direkomendasikan oleh C4-nya sendiri. Di guide-nya didefinisikan seperti itu. Nah, yang direkomendasikan adalah menggunakan metode HTTP yang disediakan biar lebih aman lagi. Kalau get-nya butuhnya kita kasih get-nya kalau post-nya kita kasih post-nya jadi enggak add. Ini juga berguna ketika kita membuat restful service, restful API, maaf. Di sini kita bisa definisikan metodenya apa saja yang boleh. Jadi suatu metode, suatu action dalam controller enggak bisa diakses jika tidak menggunakan HTTP method yang tepat. Ini bisa berguna di situ. Misalnya get, yaudah get aja aksesnya, enggak bisa post. Misalnya kita definisikan post, enggak bisa diakses pakai get biasa. Harus pakai post metode-nya. Dan seterusnya. Ini kalau kita ingin bisa lebih dari satu, pakai match kayak gini. Berikutnya adalah default controller. Default controller ini adalah controller yang diakses oleh aplikasi ketika user mengunjungi root dari website atau user mengunjungi misalnya www apa namanya tanpa segmen berikutnya, secara default user akan diarahkan ke default controller. Misalnya, ini bawaan CI4-nya, default controller-nya home dengan metode index. Jadi, kalau kita akses root-nya kayak gini, dia akan memanggil controller home dengan metode index. coba ini kita ganti admin. Nah, jangan lupa ini juga dihilangkan karena ini, nah, ini kalau teman-teman lihat, dia semua slash akan diarahkan ke sini. Sekarang saya ganti default controller-nya jadi admin. Saya refresh, nah, dia akan mengakses halaman admin. Berikutnya ada default metode. Ini metode default yang diakses pada suatu controller. Secara default ke index semua. Ini bisa kita ganti misalnya about. Nah, karena defaultnya about, ini ketika kita mengakses blocks ini, dia tidak akan diarah, maaf, kita mengakses journals ini, dia tidak lagi diarahkan ke block slash index, tapi block slash about. Kita coba saja, kita akses journals. nah, dia akan diarahkan ke about. Berikutnya ada translate uri dash, dash. Jadi, ketika kita pakai dash atau strip gini, secara otomatis sama sistem akan di replace menjadi underscores. Itu, nah, ini kita ganti jadi true. Set translate uri dash. Misalnya, saya punya di admini dev only, kan, dev underscores only. Ini, tidak bisa kita akses, maaf, ini yang tadi masih ada, dev only, ini saya komen dulu biar, tidak bentrok, tidak bentrok ininya, rootnya. nah, kita, kalau itu tidak di on, kita tidak bisa seperti ini. Nah, ini belum di on, jadi error, not found, dev only. Tapi, misalnya, kita ini, kita ganti true, set translate uri dash, kita refresh, nah, dia secara default, di sistemnya on the fly, ini diganti menjadi seperti ini. Kita bisa aksesnya seperti ini. selanjutnya adalah use define root only. Nah, ini, jadi, yang bisa kita akses, hanya yang sudah kita definisikan di sini. Kalau belum didefinisikan, maka tidak bisa kita akses. Misalnya, ini saya kembalikan index lagi ya. kalau kita akses journals kan, dia berarti akan mengarah ke blocks, lalu ini karena tidak ada metodenya, tidak definisikan, dia akan ke index ini. Kita tes saja journals. Nah, Tapi, kita juga harusnya bisa block slash about langsung kayak gini. Oh, ternyata tidak bisa block slash about jangan-jangan bentrok. nah, tadi tidak bisa karena semua block ini harus pakai root kalau tidak pakai index seperti ini. Nah, ini karena block slash about tidak definisikan, maka kita masih bisa aksesnya, kalau sekarang. kalau yang tadinya, kalau index kan, dia tidak bisa karena sudah di sini, root-nya definisikan di sini, accessnya pakai journals. Nah, kalau yang tadi auto-routenya kita ganti false, ini jurnal masih bisa diakses, tapi kalau kita akses langsung blocks about yang tidak ada di root kita, itu tidak bisa diakses, jadi yang bisa diakses cuma yang didefinisikan di sini saja. Kalau set auto-routenya dibuat false. Yang terakhir adalah 404 off-ride, ini halaman error biasanya, kita bisa ngasih halaman error yang custom pakai root. Jadi, kita root, ada dua cara, pakai set 404 off-ride langsung ke kelasnya, nampilin kelas errornya, atau pakai kayak gini, pakai anonymous function. Contohnya di sini, kayak gini, kalau ini saya langsung manggil controller blocks dengan metode error. Jadi, misalnya, ini saya komen dulu ya, kalau ada yang tidak ketemu kan, kayak gini, keluarnya. Tapi, kalau kita set 404 off-ride ini, kita akan memanggil controller blocks dengan method error, di mana isinya blocks not found. Refresh, maaf, nah, kayak gini. Jadi, sudah ke off-ride halaman 404-nya. cukup segitu untuk URI routing. Silahkan dicoba-coba sendiri, dioprak sendiri, mungkin nanti ini akan berguna buat aplikasi teman-teman. Di part yang selanjutnya, kita masih akan di seputar controller, yaitu filter. Jadi, ini routing ini juga masih seputar controller sebenarnya, karena ini untuk mendefinisikan URI ke suatu metode controller. Nanti untuk filter, kita juga akan bahas bagaimana penggunaan filter di controller dan di routing ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.